Intro Hari ini kita dari Kabupaten Jepang berkunjung ke Jungle Talk katanya di Bali di pabrik coblat milik Pak Gusti ini dalam raga kita membalas penjualan kepada Pak Gusti selama ini sudah menerima uji e-kakao dari kita dan dokter Jepang Pak Gusti juga sudah turun memberikan motivasi kepada petani e-kakao kita dan sangat beralasan untuk kita melakukan uji e-kakao kita melihat apa yang dilakukan disini di Jungle Talk bagaimana tadi kita semua diberikan edukasi bahwa kita berbicara produksi coklat ini adalah suatu ekosistem yang perlu diperhatikan dan didukung prosesnya dari hulu sampai di hulu menurutnya bagaimana kita memproduksi ini kemudian di tengahnya kita mendapat edukasi sosialisasi dan dukungan motivasi dari Pak Gusti dengan Pak Gusti dengan Pak Gusti Jepang yang kita lakukan hari ini dan semoga beberapa dari kami yang melakukan kunjungan pada hari ini di sini bisa memberikan kami semua motivasi lebih untuk bisa serius mengelola sektor produksi KKW ini menjadi lebih baik lebih bermanfaat lagi bagi bahwa di sejatera mempengarikan kawasan khusus kami atas kena Etibali Coklat dan Jawa Bogali sangat berterima kasih Pak Papu dan Bokongan sudah langsung membalas kunjungan-kunjungan kami ke Jayapurang ini adalah salah satu fakta dan bukti bahwa Bapak sangat serius bagaimana kita membangun kerjasama yang lebih intens ke depan khususnya di perkembangan kisah yang memang menurut kami Papua khususnya Jayapurang yang beberapa petani sudah berajak bekerjasama tentu dengan kisah Pak Papi bahwa memiliki potensi alam dan potensi SDM yang sudah sangat berhasil dan itu kami buktikan juga kami sudah membuat salah satu produk khusus Single Origin of Wah A2BG dari Jayapurang harapan kami dengan dengan apa yang kami lakukan improvisasi ini ini menjadikan sebuah dorongan penyemangat dan membangun kebakaan dari Kakao di Gaya Pura sehingga Jayapurang makin dikembangkan juga ke depan berimplikasi sektor lain seperti baru sahaja jadi memang Kakao ini sudah menjadi salah satu komunisi yang kami datangkan dari Jayapurang dan ini tentu memberikan efek langsung kepada masyarakat petani Kakao di Jayapurang kami kami dari Dinas Banding sepertimbangkan maka Kakao di Gaya Pura hari ini kita datang sebagai ini sebagai wadah setuju banding untuk pergiatan Kakao kami juga sangat senang bahwa Wakuddi sebagai pemilik dari sudah menyempatkan waktu untuk datang waktunya ke Gaya Pura dan kami juga sangat senang bahwa beliau sangat mengapresiasi dari biji Kakao yang kita punya di Gaya Pura sehingga dijadikan suatu brand origin yang ada di Janggogo sehingga ini dapat menunjukkan atau memberikan kesan baik bahwa petani-petani Kakao yang ada di Gaya Pura hasilnya jadi dihitung jadi hasilnya itu dihitung bahwa dia berhasil dan kualitasnya sangat baik dan dihargai dengan beberapa produk yang bisa diproduksi di Janggogo dan kami sebagai dinastik kami berharap kedepannya kerjasama kami dengan Janggogo bisa memberikan edukasi tapi juga meningkatkan kuasa kualitas Kakao dan juga memberikan edukasi kepada petani-petani kualitas Kakao di Gaya Pura bisa menerima di Gaya Pura di Gaya Pura di Gaya Pura di Gaya Pura di Gaya Pura